Bersujuk kepada hati, bersyukur setiap hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Aladzila, Hawla, Wala, Kuataila, Bilah, Amma, Ba'adah Pemirsa televisi, ibu-ibu, bapak-bapak yang berada di rumah Saat ini insya Allah kita akan belajar ilmu tentang memberi dan mendapatkan kembali Seperti halnya saya berada di pemancingan sawung desa ini Ada filosofi yang kita bisa ambil disini Ketika kita berbagi kepada sesuatu, pasti Allah akan memberi Sebagaimana kita ingin melipatkan rizki kita Karena Allah subhanahu wa ta'ala pernah berpindah Barang siapa yang memberikan satu, Allah akan kasih sepuluh kali lipat Pada kesempatan kali ini kita akan belajar filosofi memancing Tapi kita coba padu pandangkan dengan apa yang dituangkan Di dalam Al-Quran Karena sejatinya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan petunjuk Bagi kita yang punya masalah, bagi kita yang ingin hajatnya dikabulkan, bagi kita yang ingin usahanya sukses Maka Al-Quran ini akan menjadi pedoman buat kita sekalian Kita bacakan saja surahnya A'udzubillahiminasyaitanirradim Bismillahirrahmanirrahim Aliflamin Balaibullah Aliflamin Al-Iqat 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 Apa yang diberitakan oleh Allah SWT Tentang hubungannya dengan memancing kali ini Ketika kita diberikan Atau semacam waro-waro yang diberikan Allah SWT Lihat Perhatikan filosofi Al-Quran tadi Alif Lamim Kalau kita lihat di terjemahan Al-Quran nya Tidak ada artinya Tapi seolah Allah berpesan kepada kita Teng 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 ngasih pengumuman Barang siapa yang ingin usahanya maju Barang siapa yang pengen keluar dari kesulitan Barang siapa yang bebas hutangnya Maka Allah ini memberikan attention please Alif Lamim Kemudian lihat komposisi ayatnya Aku turunkan Al-Quran ini Sebagai petunjuk Artinya apa? Kalau kita mau mancing Kita kan nanya dulu nih Jenis ikan disini tuh apa aja? Kalau kita sudah jelas bahwa disini ada apa aja Itu yang memotivasi kita semangat Begitupun kalau kita punya kesulitan Ingin usaha kita maju Kita tanya dulu sama Allah Bagaimana tanyanya? Tuh yang tadi tuh Aku turunkan Al-Quran ini Sebagai petunjuk bagi kalian Petunjuk apa? Petunjuk bagi orang-orang yang punya masalah Petunjuk bagi orang-orang yang pengen Usahanya sukses Petunjuk bagi orang-orang Yang kemungkinan ingin berkebang Ingin maju Ingin sukses Lalu bagaimana caranya? Insya Allah Tentunya akan kita lanjut Setelah pesan-pesan berikut ini Pastikan jangan kemana-mana Tentunya akan kita lanjut Air minum asidak Menyehatkan keluarga Anda Kita kembali lagi Bersama saya tentunya Yang berada di sawung desa ini Ayat yang tadi tuh Jadi kita kalau mau ketemu tuh Dengan percepatan rezeki Yang pertama Kita harus percaya dulu sama yang gaib Harus percaya dulu sama yang gaib Siapa yang gaib itu? Allah subhanahu wa ta'ala Karena sejatinya Yang bisa memberikan rezeki itu adalah Yang gaib Siapa yang gaib itu? Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau kita pengen sukses Usaha kita Pengen maju usaha kita Pengen berkembang usaha kita Termasuk Kita punya masalah Ingin selesai Maka pastikan Pastikan apa? Pastikan kita percaya Sama yang memberikan rezeki Siapa yang gaib Bilgoib Tapi tidak cukup dengan disitu Kalau kita pengen kenal Sama yang gaib Lihat komposisi ayatnya Ngebenerin sholat Tujuannya apa? Supaya agar kita percaya Sama yang gaib Yaitu lewat media sholat Kalau sholat Insya Allah pasti ketemu Sama yang gaib tadi Karena hubungannya Dengan rezeki tadi Ayat yang terakhir Ini Al-Quran Sejatinya manual book Buat kehidupan kita Ya kan? Kalau kita mau mendapatkan rezeki Nih dikasih sama Allah Cara-caranya di Al-Quran Sama halnya Ketika kita mau mancing Kita harus tahu dulu Ini di dalam kolom ini Ada apa aja? Ada ikan apa aja di kolom ini? Sama siapa? Tentunya sama ahlinya Nih Kang Kabayan Saya mau tanya nih Disini ada ikan apa aja? Disini ada ikan lele jumbo Ada ikan bawang Ada ikan catfish Ada patin albino Patin albino Terus juga ada gabus toman Yang favorit apa disini tuh? Di sini itu Aligator 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 tuh yang tadi kita lihat Yang tadi kita lihat yang gede-gede Subhanallah Kembali lagi kepada rezeki Jadi ketika kita pengen Mendapatkan rezeki Allah Subhanallah Itu dah sejatinya Kita buka Al-Quran Kita pelajari Kita amalkan Sama ketika kita mau mancing Kita harus tahu dulu Ini di kolom ini ada ikan apa aja? Kalau kita sudah tahu ini ada ikannya Itulah motivasi kita untuk memancing Semakin kita tahu disini ada ikannya Semakin bersemangat kita untuk memancing Begitupun dengan kehidupan Semakin kita tahu Bahwa Allah menghamparkan rezekinya untuk kita Kita akan bersemangat Untuk menjemput rezekinya Karena sejatinya Rezeki itu ada tiga Ada rezeki yang dijemput Rezeki yang diantar Dan rezeki yang dijamin Rezeki yang dijemput itu apa? Nih kayak gini nih kita Ya kan? Kalau kita gak ada usaha Gak ada ikhtiar Gak dapet-dapet bos Tapi kalau kita ada usaha Ada ikhtiar Kayak gini nih Kita mancing dulu Itu ikhtiar kita Insya Allah Artinya Kesimpulan daripada ini adalah Yuk Yang lagi sedang bermasalah Yang punya hajat Yang pengen usahanya maju Betul-betul Libatin Allahnya Libatin Allahnya Sebagaimana juga kita Tahu Ya sejatinya Allah SWT Telah menghamparkan Rezekinya buat kita Tinggal kita Mau gak berusaha Itu saja Yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan Ini akan memberikan Motivasi buat kita Akan memberikan Pencerahan buat kita Sekalian Sehingga kita terinspirasi Untuk terus Mengejar Ridonya Allah SWT Hadirin dan pemirsa Itu saja yang bisa saya sampaikan Mohon maaf sekali lagi Wilahi topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati